Mana orang-orang yang sibuk dengan Quran sekarang? Sulit cari orang yang sibuk dengan Quran Rumah-rumah sekarang ini jarang Terdengar Ya bacaan-bacaan Quran Jarang, sulit sekarang Oleh karenanya Berusaha kita ya Tiap hari terus berusaha Bukan hanya di masjid saja Baca Quran, di rumah baca Quran Pun bisa tiap pada sholat Sajuz teh Pada sholat subuh, sajuz Pada lohor, sajuz Pada asar, sajuz Pada maghrib, sajuz Pada isa, jadi sajuz Lima juz Namun Qurannya sajuz, silu puluh Berarti sajuz Kena poinnya Kesehatan Bapak-bapak di bumi Masing-masing ibu-ibu Di bumi masing-masing Sibuken Letah orang ku macakur Quran Sok sibuken Lain disibuken ku ngobrol Lain disibuken ku nonton TV Lain disibuken ku HP Tak sibuken ku Quran Ya, sibuken ku naon Macakuran Sok sibuken Beda agar Imah dia jadi berkah Imah orang jadi barok Barokah Turunan orang jadi barokah Anak dia jadi bala lagur Anak-anak kita jadi soleh Istri kita jadi soleh Salihah suaminya jadi soleh Rizkinya jadi berkah Pokoknya itu berkah Al-Quran Ya Akan hilang Sesuatu yang Mengganggu Mengganggu kita Akan dicabut Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkah Al-Quran Sesungguhnya Itu Quran akan datang Pada hari kiamat Menolong kepada Ashabul Quran Orang-orang yang hidupnya Sibuk dengan Quran Ingat wae kana Quran Ayo orang ingat wae kana naon Kana HP Kana duit Kana Quran Pohok Pohok wae kana Quran Kana muka Kaya nutup Kana Quran Kaya muka Kaya nutup Yang can sono Gak sono kana Quran Lu sono Gak nutup Datang kaimah Dibuka Lu baca Quran Mungkin itu Tanya Sonoh kana Quran Dan Quran ini Salah satu Diantara Penyebab Kebersihan hati Obat hati kita Agar hati kita Lembut Agar hati kita Bersih Agar hati kita Terah Agar hati kita Terang Agar hati kita Luas Itu diantaranya Pembacaan Al-Quran Gak susah Gak bingung Kuma cakur'an Asal benar Macana Si benar Macana Itu akan hilang Kesulitan Kesulitan Sedikit Sedikit Dikikis Oleh Al-Quran Kesulitan Dihilangkan Berkah Al-Quran Ya Dikikis Dan hati Menjadi terang Caang hati Masya Allah Kalau hatinya Sudah terang Itu akan Lapang hatinya Dada aja itu Lapang Meskipun hanya Rumahnya kecil Mungkin penghasilan kecil Tapi karena hatinya Lapang Lapang Hidupnya Selalu bahagia Selalu tersenyum Ya Selalu Tersenyum Mensyukuri Atas ni'mat Yang Allah Berikan Lapang Hatinya Ya ini berkah Al-Quran Ya Nanti rumahnya juga Menjadi lapang Ongkoh Detik Tapi Asal legawe Karasanatnya Tapi Lamun Aina Tara Baca Kur'an Kurang Karena hatinya Tidak diisi Dengan Kur Baca Kur'an Kata Rasulullah Ini amanat Dari Rasulullah Ikra'ul Kur'an Baca Oleh Kalian Al-Quran Baca Karena sesungguhnya Al-Quran Di akhirat Mata, jadi maksiat curi, jadi maksiat soca, jadi maksiat letah, jadi maksiat dengen. Ngetik tadi. Dekat rasa orang ngetikan, tinggetikan naun. Sekayang nawe, tak adek. Orang boga HP, orang ngebruskan orang karena kacilakaan ke di akhirat. Orang jadi sabab gara-gara HP, orang cilaka di alam kubur. Orang gara-gara HP, orang jadi poek di alam kubur. Alhamdulillah, min. Oh, boga HP, manfaatkan. Ayah Quran, setel Quran. Ya, cina macak Quran, si HP enak deh. Berihan urang macaror ya, hapenah cina macak. Setel, dangukin kurang. Nasihat-nasihat ilmu agama. Ayah, dinahap esok, lu mangpaat. Mangpaatkan. Fasilitas di Allah, terhakikat. Lu gusia Allah. Ayah, fasilitas mangpaatkan. Dianggih nuler. Nuler. Sekarang deh, tolong dianggih anudala. Nuler. Nuler.